Yang namanya model tuh banyak, ada namanya model majalah dewasa. Betul. Itu ada. Kalau saya, saya namanya fashion model. Iya. Saya runway, baju yang saya pakai itu 150 juta minimum. Dewa Lari yang saya pakai, Dewa Lari kalau saya mau iklan Dewa Lari atau apa... ...minimum berapa miliar gitu loh. Jadi fashion model sama model-model yang dibilang itu untuk menaikkan harga mereka... ...mungkin dalam menjemput rejeki, saya tidak tahu. Begitu loh, itu beda. Karena apa kita juga punya kelasnya? Loh yang cowok-cowok yang masih belum lunas cicilan kita sama bawa pacarnya. Udah deh, tahu diri deh ya. Gak mungkin lu banget. Oke. Oke, ngomong-ngomong soal menikah ya tadi tiba-tiba. Barusan diriakan, udah berapa lama sih Kimi kalau boleh tahu menikah dengan... Saya menikah di Perth, Mei kemarin ya, 2018. Mei 2018 ya, belum satu tahun ya. Ya belum setahun. Menuju satu tahun. Baru satu tahun? Belum bang. Mei, Mei kemarin. Mei 2018. Oh. But why you choose football player? Karena physically strong, why not lawyer like me? I'm driving Lamborghini. Iya kenapa, kenapa pilihnya pemain bola gitu? Why, why? Mungkin pemain bola badannya fit. Apakah karena fit, so you lebih tertarik kepada keperkasaan dia di *** atau apa? Gini sebenarnya, saya ini orangnya pekerja keras, independen banget ya. Saya gak pernah mikirin laki-laki, saya gak pernah mikirin cowok. Mungkin saya sekarang 27 tahun, saya hanya kenal mungkin satu atau dua pria ya. Sama abang tiga lah. Itu disebut, sama abang tiga. Iya. Satu atau dua pria. Nah ketika Greg datang ke saya, 2012 tuh pertama kali Greg datang, apa namanya dia melihat saya di acara fashion show. 2012 dia udah datang ke kamu. Oh iya, 2012. Sampai yang sana, 2013 dia pacaran. 2014 bang, nah itu yang harus kita luruskan juga. Oke. Biar dijelaskan, oke jadi ketemu tahun 2012 di acara fashion show. 2012 dia ketemu saya di acara fashion show, terus dia datangin saya, terus dia bilang kamu mirip banget sama Carrie Hilson. Carrie Hilson tuh penyanyi Amerika. Iya. Gitu. Can I have your phone number? Oh ya, sure, gitu saya kasih telefonnya. Pada saat itu saya cuek bebek, saya gak mau. Karena maksudnya saya juga dari situ lagi fokus dengan karir, terus salah satu yang kenapa saya memang menjauh. Kenapa auto mindset, saya melihat laki-laki hitam tuh jahat. Oke. Jujur. Saya melihat seperti itu. Kala itu ya? Kala itu. Nah, jadi 2012 dia coba, dia ngajakin saya makan malam, saya udah baca tapi saya gak ini. Oke, dicuekin. 2013 dia coba lagi, same thing happen, saya cuekin. 2015 waktu saya di Amerika, dia coba lagi setelah dia putus. 2014 dia putus, ya kita perjelas disini 2014 dia putus. Hang on, kemarin disini disebutkan Januari 2015 Garneta hamil dan 6 bulan pertama masih tinggal bersama sampai kemudian bulan Juni Garneta 2015 berangkat ke Surabaya untuk melahirkan. Versinya Garneta ya? Versinya Garneta. 2015 awal masih bersama sampai bulan Juni. Bahkan masih ditemani ke dokter waktu itu. Oke, jadi udah tau dong ya kalau Garneta hamil. Januari 2015 itu hamilnya, kemudian masih, cuma Garneta bilang hanya sekali diantar ke dokter. Oke. Baru kemudian karena sudah memelahirkan Juni 2015 berangkatlah dia ke Surabaya ke rumah ibunya untuk melahirkan disana. Nah disitulah mulai hubungannya. Januari katanya melahirkan ya? Bukan, Januari mulai hamil. Januari mulai hamil. Januari 2015? Ya. Dan they live together. Jadi begini Bang, saya tidak pernah datang ke talk show untuk memberikan pernyataan tanpa bukti yang mengarah ataupun menggiring fitnah yang menyebabkan, yang bertendensi fitnah maksud saya, yang menyebabkan reputasi secara ini jadinya tidak baik, material dan imaterial. Saya disini sebenarnya tidak berhak secara hukum untuk ngomong kenapa itu terjadi di masa lalu. Saya tidak ada pada saat itu. Tapi dia kembali datang, kenapa saya disini masa terpusik? Ya. Dia kembali datang setelah saya menikah. Where the hell have you been all this time? Ya satu. Kedua kalau kita mau hitung-hitungan. Dia bilang Januari. Ya. Januari apa? Januari 15 hamil. Januari 15 hamil. Ya. Anak itu lahir Mei. Gimana Januari hamil? Coba saya tanya. Udah begitu aja. Saya kasih tau begitu aja. Januari hamil tapi anaknya lahir Mei. Prematur atau apa namanya itu? Kalau begitu. Kalau 7 bulan prematur. Kalau hitungan bulan apa mbak namanya? Saya gak tau. Jadi begini. Intinya saya tidak berhak untuk ngomong apa-apa disini. Saya tidak mau datang ke talk show untuk merugikan saya. Tidak. Saya tidak mau melakukan hal itu. Apalagi kita sama wanita. Tidak ada yang berkelas ataupun tidak berkelas. Hanya mind your own business. Kalau kamu merasa. Dari dulu sudah dibilang. Oh suami saya setiap hari cerita sama saya. Even pada saat sebelum kita menikah. Dia udah cerita tentang anak ini semuanya segala macem. Tapi ditutup akses untuk ketemu. Saya bilang. Even pada saat setelah saya menikah dengan dia. Sayang. If one day. Dia mau datang silaturahmi baik-baik. I would love to loh. Namanya anak koci kecil. Itu lucu banget. Yang namanya basarin anak itu gak mahal sayang. Gengsi yang mahal sayang. Bikinnya agak susah ya gitu ya. Bikinnya gampang. Oke. Pertanyaannya adalah. Tapi secara biologis. Suamimu ngakuin gak bahwa itu anaknya? Oh iya. Diakuin ya? Dari awal. Nah itu gue salut kalau begitu. Oh loh ya iya bang. Ya itu loh. Kita di sini tidak pernah lari. Tidak pernah lari dari permasalahan. Begini. Yang saya sayangkan. Begini loh bang. Ya. Kalau dia sudah datang nih ke kita. Dulu kan kita kan udah coba tuh. Gimana caranya. Kenapa? Karena suami saya membiayai semuanya. Tidak. Bukan tidak membiayai loh. Ya. Jadi yang kalau kemarin dia bilang penyataan dia. Ya beberapa kali. Dia bilang hampir gak ada gitu. Beberapa. Abang mau lihat. Dia bilang beberapa kali pernah memberi. Beberapa kali. Beberapa kali. Sekali dua kali. Saya sudah lihat soalnya bang. Saya berani ngomong karena ada bukti. Ya. Saya sudah lihat semuanya. Tapi setiap diajakin ketemu atau apa. Mengenai adik kecil. Selalu debate. Selalu apa gitu. Dia kasih lihat loh chatnya sama saya. Jadi semuanya udah bukti. So. Apa ya. Ini semua sebenarnya. Sangat disayangkan. Kecuali misalnya begini. Ada penolakan dari suami saya. Dia datang kesini. Untuk memberikan pernyataan seperti itu. Saya wajar. Kenapa dari kitanya soalnya ditolak. Gak apa-apa. Tapi ini belum pernah datang. Belum pernah ada apa-apa. Dia pun tidak ada ngomong apa-apa. Tiba-tiba datang kesini nangis-nangis. Kan maksudnya gini loh bang. Kita. Jangan gara-gara. Jangan mengeksploitasi anak. Ya. Mau cari simpati. Buat apalah. Kalau begitu gitu loh. Maksudnya kenapa. Karena kita disini mau kok. Kita tidak pernah bilang tidak mau gitu loh. Ya. As simple as that. Kita tahu. Maunya apa gitu. Pertanyaan berikutnya adalah. Sebentar. Sebentar lagi. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut. Nanti Kimi juga akan menanggapi. Pernyataan-pernyataan dari Ganeta. Ketika datang kesini. Duduk di sofa ini juga. Ditanya-tanya oleh bang Hotman Paris. Tapi. Aku suka jawaban dia. Diakui anak. That's all like I need. Oke. Of course. Dan kemana-mana. Kita akan segera kemana-mana Pak Hotman Paris. Untuk. Yang biasanya. Harusnya. Perbulan. Ya ya yang normal lah. Tidak pernah. Sama aja lah ya. Kita tetap kasih kan gitu. Walaupun tidak setiap bulan. Jadi sekarang lagi single? Dibilang single juga enggak. Oke. Gini ya. Saya tuh punya komitmen dulu. Untuk tidak memasuki. Apa ya. Privacy. Ke. Saya menjaga privacy. Ben it. Tidak. Seiza lagi. Saya mencoba. Mikal. Tidak semua. Yen. Tidak.